Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum bagi Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang dibuka oleh Wakil Mudir Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang Taufik Hidayat di ruangan Majelis Guru Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang pada hari Rabu 2 Desember 2020. Kegiatan ini merupakan program tahunan dari Kejaksaan Negeri Padang Panjang untuk memberikan penerangan dan penjelasan terkait dengan kegiatan yang berkaitan dengan hukum sehingga Santri paham dan tidak terjerat dengan kasus hukum di tanah air baik kasus hukum ITE, narkoba, dan kasus-kasus lainnya. Hadir sebagai narasumber kegiatan adalah Kasih Intel Kejaksaan Negeri Padang Panjang Teguh Irawan dan Jaksa Fungsional Andrieli Virsa, serta Staff Intel Dursyaf. Kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum bagi Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman berlangsung alot dan hidup, di mana banyaknya feedback dan pertanyaan dari Santri tentang materi yang disampaikan oleh narasumber yang membuat Kasih Intel Kejaksaan Negeri Padang Panjang Teguh Irawan begitu terbukau. Kami merasa bangga dan merasa sangat apresiasi sekali dengan siswa-siswa di sini yang memberikan pertanyaan, memberikan masukan, segala macam, dan hidup mungkin dari beberapa yang pernah kami lakukan Jaksa Masuk Sekolah di MA Kauman ini yang pertanyaannya luar biasa berbobot, sangat beraneka ragam, kritis semua, dan hidup interaktifnya gitu. Mungkin sesaran kami di Jaksa Masuk Sekolah ini agar ke depannya adik-adik di sini tidak hanya mengetahui permasalahan ataupun pengetahuan tentang pelajaran yang dihadakan di sini sehingga mereka pun bisa mengetahui permasalahan tentang hukum, masalah-masalah hukum yang mana pasti akan berhubungan dengan adik-adik di sini apabila terlibat ataupun ada permasalahan hukum jadi kami memberikan materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan hukum dan ke depannya mungkin harapan kami dengan adanya penyeluhan apa Jaksa Masuk Sekolah ini penerangan hukum ini kami bisa memberikan pengetahuan atau memberikan ilmu-ilmu hukum kepada siswa-siswa terutama di MA Kauman Padang Panjang ini dan khususnya nanti umumnya untuk siswa-siswa yang ada di Kota Padang Panjang Sementara itu Santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang Jamal menyambut baik kegiatan ini dan berharap akan mengamalkan ilmu yang didapatnya sebaik-baiknya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Padang Panjang yang telah melakukan program Jaksa Masuk Sekolah yang menurut saya ini sangat bermanfaat bagi kami Insya Allah kedepannya untuk masalah cyber kejahatan di dunia maya untuk masalah narkotika dan masalah kenangkalan remaja Insya Allah itu akan kami terapkan di sekolah dan akan kami antisipasi yang namanya hal-hal tersebut Saya ucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Padang Panjang yang telah melakukan hal itu dan berharap semoga kami semua bisa menerapkan hal itu di sekolah Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatera Barat Hidupnya mereka untangnya